Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hari ini aku mau sharing tentang cara menerjemahkan file yang berisi bahasa Arab ke bahasa Inggris secara cepat ya. Biasanya kan secara umum kita pakai Google Translate ya, seperti yang kelihatan di layar, biasanya kita ketik gitu kan, misalnya kita ketik kata ini ya, ilmu balaukoh, kita tahu artinya ilmu balaukoh itu adalah the art of independence ya, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, misalnya jadi seni kefasihan, kefasihan bahasa maksudnya disini ya, jadi ilmu tentang kefasihan dari suatu bahasa dan dalam hal ini adalah bahasa Arab. Nah kebetulan saya punya file presentasi dari pengajar gitu ya, yang lumayan rumit banyak bahasa Arabnya, contohnya seperti ini, jadi file-nya itu seperti ini ya, jadi penjelasannya itu dalam bahasa Arab, seperti ini kan ya, jadi walaupun saya ikut kelasnya, tapi kadang-kadang saya agak lupa gitu kan, apa yang dia katakan disini, apa yang dia ceritakan, tapi kalau menerjemahkan satu-satu Google Translate, pasti ibet banget ya kan, karena banyak sekali ini, semuanya dalam bahasa Arab gitu, gimana caranya supaya saya bisa menerjemahkannya dengan cepat, nah kebetulan ada, apa namanya, aplikasi gratis ya di website online, namanya online.translator.com ya, online.translator.com ya, atau kalau mau search di Google bisa cari doc translator, seperti ini, lalu nanti kita klik translatornya disini gitu ya, terus kita upload tuh file yang tadi ya, saya mau upload file yang tadi saya tunjukkan ke ini, ke website ini, dan ini gratis ya, tapi memang tidak bisa filenya terlalu besar, disini saya pakai file yang halamannya cuma sekitar kurang dari 10, ya kurang dari 10, nah ini tadi, nah ini yang mau saya terjemahkan, jadi masih di bawah 1 MB lah ya, halamannya kurang dari 10, nah dia bisa langsung men-translate gitu kan, terus dia konfirmasi mau apa, translate-nya ke bahasa apa, dia mendeteksi dulu language yang ada di file itu, kebanyakan apa, kalau misalnya kurang tepat, nanti kita bisa langsung pilih sendiri, misalnya kita langsung pilih Arab gitu ya, kita pengennya yang Arabnya itu di-translate ke Indonesia gitu ya, atau Inggris, saya lebih prefer bahasa Inggris, karena kadang kalau diterjemahkan bahasa Indonesia suka banyak yang salah ya, jadi saya pilih dari Arab, diterjemahkan ke Inggris, lalu klik translate, nah setelah klik translate ini, nanti dia akan men-translate, dan dia akan menghasilkan filenya ya, nah ini, jadi dia akan bilang sudah ada 787 kata, dia terjemahkan 720 ya, karena tadi seperti kita lihat ada beberapa yang memang sudah dalam bahasa Inggris, jadi dia hanya terjemahkan yang bahasa Arabnya saja, ini masih translating dokumen, belum selesai, nanti kalau sudah selesai, nanti di bawah sini akan muncul, kita bisa download filenya, nah ini, sudah 95%, kalau speed internetnya cepat, jadi lebih cepat, nah ini kalau sudah siap seperti ini, kalau kita mau pindahkan jadi MS Word gitu ya, bisa juga dengan convert PDF to Word, tapi saya nggak begitu suka, karena kalau pakai Word, nggak jadi berantakan ya, jadi saya tetap pakai yang PDF-nya, saya langsung klik di sini, download your translated document, jadi ini sudah diterjemahkan bahasa Arabnya, dalam bentuk file PDF ya, saya klik di sini, saya download, saya simpan, terus ini kalau saya buka, ini bentuknya itu sama persis seperti PDF yang tadi, cuma sudah berubah menjadi bahasa Inggris, nah ini ya, tadi kan filenya seperti ini, halaman pertamanya, tulisannya adalah ilmu Balawo, ya, seperti ini, warnanya pun sama ya, ilmu Balawo, ya di sini sudah terjemahkan menjadi linguistik, atau the art of eloquence ya, di sini sudah terjemahkan dalam bahasa Inggris semua, tadi ya, yang bahasa Arab banyak tadi itu, ini sudah berubah jadi bahasa Inggris, jadi mudah sekali, tapi memang filenya harus kecil, nah kalau misalnya ternyata teman-teman punya file yang besar, misalnya satu buku gitu ya, satu buku, teman-teman bisa menggunakan satu lagi website online gratis ya, namanya avpdf.com, di avpdf.com di sini banyak sekali fasilitas gratis untuk memodifikasi file PDF ya, salah satunya adalah split, jadi kalau kita punya file yang besar sekali, kita bisa split jadi beberapa halaman, misalnya saya di sini punya file yang besarnya 220 halaman ya, semuanya bertuliskan bahasa Arab, di sini, ini 220 halaman, dan kalau langsung saya terjemahkan dengan online translator tadi, dia nggak mau, karena terlalu banyak, jadi saya coba kecil-kecilin, saya pilih yang split pdf, saya upload filenya tadi, terus saya klik simple, misalnya saya bagi jadi persepuluhan ya, jadi dibagi menjadi masing-masing file, itu 10 halaman, maka akan terjadi 23 file, sekarang ada 222 halaman, jadi bakal jadi 23 file, lalu kita klik split, nanti dia hasilnya akan berupa winzip, file winzip yang sudah terdiri di dalamnya ada 23 file, seperti ini, kalau kita download, dia sudah ada 23 file di dalamnya, nanti tinggal kita ekstrak gitu, kalau kita lihat di sini, dia bentuknya gini ya, bentuknya ada file winzip gini, ini kita bisa buka di file manager kita ya, di file manager di sini, ini kita bisa buka filenya yang tadi di download gitu kan, nah ini misalnya kita klik, kalau saya bisa di klik, terus langsung di ekstrak ke folder gitu ya, supaya ini, jadi ekstrak tuh norbook folder ya, ini kalau udah di klik, dia akan muncul di folder baru seperti ini, ini udah terdiri dari beberapa file, nah ini udah langsung terbagi, jadi banyak file gara-gara yang di split tadi ya, sehingga kalau saya mau terjemahkan, misalnya saya mau terjemahkan salah satunya, karena kan tadi kan 222 halaman ya, dia nggak bakal mau gitu, jadi sekarang sudah per 10 halaman, saya akan coba, satu bagiannya akan saya coba translate ya, yang tadi, di dalam sini ya, yang sudah di unzip, kita coba yang file ketiga ini, ini kan cuma 0,3 mega ya, jadi kecil, jadi dia mau, tadi saya sudah coba kalau yang langsung 222 halaman itu, dia nggak mau, dia nggak mau sama sekali, jadi ini dia mendetect language, atau kalau mau cepat, kita langsung pilih aja, kalau kita udah tahu Arabik, kita langsung bilang Arabik ya, terus mau di translate ke bahasa apa, kita bisa pilih yang kita mau, di sini banyak sekali pilihannya, terus translate langsung, nanti akan keluar file-nya, ini ada seribu kata, seribu kata, dia akan terjemahkan, ini sebenarnya powered by Google Translate, jadi sebenarnya dia memakai engine-nya Google Translate, tapi enaknya nggak dibikin satu-satu kan, nggak satu-satu kata, kita langsung satu file, kalau kita klik ini, kita download, ini yang buku ketiga, kalau nanti saya coba taruh di sini lagi ya, biar nggak kecampur sama yang lain, karena di sini bedanya, dia di belakangnya ada, extension-nya ada titik AR, titik EN, jadi artinya dari Arabik diterjemahkan ke Inggris, jadi tahu kita ini yang terjemahannya, bukan yang aslinya, gitu kan, nah ini kalau sudah selesai di download, kalau kita buka, ini yang sebagian dari yang saya terjemahkan tadi, ini kan tadinya file-nya besar ya, file-nya besar sekali, nanti, saya share yang ini tadi, nah tadi ini file-nya besar sekarang jadi cuma 9 halaman ini kan, 1 dari 9 halaman, nah ini jadi sudah dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris semua ya, padahal tadinya aslinya itu, dia bentuknya adalah seperti ini, ini aslinya adalah seperti ini bentuknya, terus, tapi ini kan banyak ya, kalau kita lihat di sini ini ada 222 halaman kan, maka tadi saya bagi jadi 10-10, ayat 99 ya, terus 10-10, nah jadi terus begitu diterjemahkan, nah maka dia cuma sedikit, jadi bisa diterjemahkan, dan ini terjemahannya, gitu kan, jadi sudah terjemah, ada sih beberapa yang mungkin kurang tepat gitu ya, terjemahannya, karena mungkin tata bahasanya dan lain-lain ya, adalah beberapa kesalahan, tapi minimal ini sangat membantu kita untuk lebih cepat memahami, kalau kita merasa ada yang kurang detail ya, kita pakai Google Translate lagi, tapi kan cuma sedikit berarti ya, karena sebagian besar sudah diterjemahkan dengan baik, semoga apa yang saya bagikan hari ini bermanfaat, jazaki lahiran, Assalamualaikum Wr. Wb.